Nah jadi yang kedua apa? Yang kedua adalah referensi dari luar nih Nah referensi dari luar itu mungkin bisa jadi yang tadi yang kalian sarankan Bisa ke pengalaman hidup orang lain, bisa mungkin masuknya ke sini nanti yang tadi saya udah paparkan Tapi lebih saya tekan lagi bahwa disini adalah tentang referensi dari luar Itu lebih menekan pada misalkan kita menonton Kita menonton nih Kang, menonton film Menonton film di bioskop atau di televisi dan lain sebagainya bisa ke sini dan lain sebagainya Nah dari tontonan itu akhirnya kita bisa menarik suatu kesimpulan ide Ide itu didapat bukan mempelagiat Karena gini Kang, saya pernah ikut suatu pelatihan menulis dengan banggong Yang dikenal dengan golagong, padahal namanya golagong gitu ya Orang nyebutnya golagong gitu, saya biasa banggong Komunitas kita-kita itu paraliterasi itu biasa nyebutnya banggong Bahwa disana, nah pada suatu waktu orang seluruh dunia ini ada kesamaan ide dalam suatu pemaparan Perbandingannya berapa? Perbandingannya ketika ada 10 orang maka bisa 50-60% ide yang sama datang Misalnya gini, ketika suatu malam Asia Tenggara nih Ambil contoh saya gak hafal kalau di Asia yang mana Apalagi itu sama terjadinya malam atau tidak walaupun bedanya sejam dua jam ya Jadi ketika kita sedang memandang bulan Ada mungkin di negara lain atau di provinsi lain Dia juga sedang memandang bulan Atau jangan ke negara lain deh, kita ke satu pulau Jawa aja Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat Dalam suatu malam ada bulan purnama Seorang penulis sedang memandang bulan Mungkin ada beberapa penulis sedang memandang bulan Bisa jadi idenya akan sama kan Itu akan terjadi Tapi nanti dalam pengeksekusinya akan berbeda Saya akan berbeda Idenya sama, eksekusinya akan berbeda Nah ini yang menjadikan sesuatu hal bahwa Oh ini plagiat, ini dibuat plagiat Mungkin kalau namanya plagiat, piksi akan lebih mudah di plagiat Tapi kalau sudah non-piksi Kenapa ini tidak menjadikan suatu plagiarisme? Karena setiap orang punya data dan fakta Sendiri ya? Iya, sehingga itu menjadi penguat Menjadi sebuah dasar hukumnya dia Bahwa saya bukan plagiat Data sayanya ada, faktanya ada Nah nanti orang lain pun sama Idenya sama Tapi dia menyajikan dalam sebuah buku yang berbeda Ini luar biasa kan, kerennya Jawa Tengah-Tengah lihat ya Kita kemarin lagi ngetren tentang bunga Saya baca di Trubus Atau di buku-buku yang lain Sama kan, tentang bunganya bunga keladi Bunga aglonema Bunga janda bolong Dan sebagainya Tapi setiap buku berbeda-beda dalam penyajian Idenya sama tentang bunga Tapi ketika dibuka Kita bahas satu per buku itu berbeda-beda Nah itu bisa jadi Orang itu mempunyai suatu ide Saya ingin bikin dia keladi Misalkan, bunga keladi Nah dari bunga keladi ini Berbagai macam persi Jadi idenya sama tentang keladi Tapi ketika dibuka dia berbeda-beda Atau ambil contoh tentang kangan yang senang ikan Misalkan Tentang profesi Atau mengembangkan hobi berbudaya ikan arwana Misalkan Nah itu mungkin judulnya sama Ikan arwana Tapi pemaparannya Pemaparannya yang berbeda-beda Karena dia menyajikan dengan data dan fakta Itu akan berbeda Betul Jadi tidak ada lagi yang namanya Kalau dalam dunia non-piksi Namanya plagiat Plagiarisme dan lain sebagainya Tidak ada Karena setiap penulis punya data Setiap penulis punya faktanya masing-masing Dia bisa mempertanggungjawabkan Apa yang dia tulis Kan itu Nah Berbeda dengan piksi Mungkin bisa terjadi Iya Kalau secara ide Idenya sih sama Tentang bulan Kok ininya secara pemaparan narasinya Kok sama Ada twistnya sama Ada endingnya juga hampir sama Hanya tokonya saya yang dirubah Misalkan Lokasinya kok hampir mirip-mirip dikit Gitu Nah Bisa jadi iya Bisa jadi tidak Karena apa Karena Secara Secara hukum Di piksi itu Tidak bisa dibuktikan Dengan data dan fakta Berbeda dengan di non-piksi Itu lebih amai di non-piksi Itu ya Jadi di non-piksi ini Suatu luar biasa Jadi ketika Repensi di luar itu Bisa jadi nonton Bisa dengan membaca buku Membaca majalah Membaca koran Jadi kalau kita lagi Membaca koran itu Kadang-kadang ide terlintas Dari bacaan tersebut Atau lagi membaca buku deh Misalkan Itu akan terlintas Dari Dari bacaan tersebut Gitu Akan terjadi Ya mungkin Sering lah ketika baca-baca Misalkan lagi baca nih Majalah tentang ikan Akhirnya Saya mau buatnya Akuariumnya Akuarium tetarium Misalkan Untuk ikan ini Yang ada Ada itu ya Ada apa Bunga-bunga hidupnya Gitu Nah Jadi ini luar biasa Jadi apa dari membaca itu Akan muncul suatu ide-ide baru Pada kita Nah itu yang kedua Referensi dari luar Yang ketiganya adalah Sobat Nubar Yang ketiga nih Yang ketiga adalah Imajinasi dalam diri Nah Berimajinasi Kang ya Iya Ini semua orang itu Berimajinasi Kang Semua orang Itu Saya sering mengatakan Bahwa Teman-teman Sobat-sobat penulis semuanya Anda akan mengalami Suatu imajinasi Saat luar biasa Bagus Pertama adalah Ketika Anda mau tidur Gitu ya Mau tidur Jadi Ya mungkin Kalau tidur Nggak baca bacaan dulu Imajinasi terlalu panjang Nantinya Bisa sampai sejam Dua jam Bisa sampai Satu buku Tamat gitu Nah itu yang pertama Mau tidur Yang kedua adalah Renungan kloset Itu pagi hari ya Renungan kloset Bacaan renungan kloset Berapa jam Kalau ini pengalamannya Kang DJ sendiri ya Jadi Sobat Nubar Sering renungan kloset Memanfaatkan Saya pernah dapat cerita Dari Direktur saya yang Dulu Bahwa Kalau kita main ke Ini katanya kan Ke Kalau di Bandara Soekarno-Hatta Itu kan ada Satu blok Misalnya khusus Karyawannya Garuda Gitu ya Satu blok khusus Karyawannya apa Gitu Nah ini Dari direktur saya Yang ngomong Saya itu pernah mendapatkan Suatu kehormatan khusus Jadi saya itu akan terbang Ke Keluar pulau Jawa Dan disana Dia punya teman Sebagai kapten Sebagai pilotnya Dan dia itu Pada saat itu Dia pengen Numpang buang air kecil Itu akhirnya Kata Pak Teng Pakai aja yang punya kita Itu gak boleh Selain karyawan Intern itu gak bisa Tapi akhirnya Dikasilah Nah Ternyata Kang Di pinggir klosetnya Ada sebuah Ini Ada sebuah tulisan Ada tulisan Jadi tulisannya Silahkan Ide apa yang terlintas Tulis Itu dihargai Kang Jadi Perlembar itu Gak tau berapa ratus ribu Gak tau berapa puluh ribu Gitu Apa namanya Papan atau Memo Kayak memo Nanti Jadi Renuh kloset itu Jadi ada Ada manfaatnya Jadi Jadi Sobatnya bar Jadi jangan berpikirnya Yang anak Lagi Oh gitu Jadi Emang Ini Sesuatu yang umum Pastilah Semua orang ketika Merenung di kloset itu Pasti ada Hayalan-hayalan Sebagainya Apakah hayalannya itu Saya yang memimpikan Kloset saya ini Supaya indah Misalnya dikasih tempat tidur Di kloset kan lebih Sambil megang hp Kang sekarang kayaknya Kalau saya dulu Baca buku Kopingho Saya seneng Kopingho Kalau enggak Sambil manteng Kalau enggak Wiro Sableng Saudara Emon Saya dulu sering Zaman saya masih sekolah SMA itu Baca bukunya Kopingho Silat Kopingho Kalau enggak Wiro Sableng Kalau enggak Dora Emon Kalau saya dulu Masih Di kampung Di Kali itu malah Karena orang beda-beda Ada yang sambil merokok Ada yang sambil merokok Ada yang sambil semulean Kali Jadi ini sudah Berbagai macam Nah ini sobat ubar Jadi Si direktur saya ini Adalah dia menuliskan Sesuatu hal yang Ide-ide itu Satu lembar itu Bisa dihargai Berapa gitu nantinya Ketika dia sobek Dikasihkan itu ada harganya Ini luar biasa Nah jadi sobat ubar Mungkin mau mencoba Di klosetnya Di kamar mandinya Simpan itu Memo gitu Dihargainya Berapa tuh Kang Hal luar biasa Katanya Kang Mungkin ada sobat ubar Mau ke Bandara Soekarno Harta Enggak bisa Itu kan harus Kolega yang sangat Kolega Yang bukan umum Jadi iya Kolega Jadi Kiranya kan Mau aji mumpung gitu Jadi disini ada Yang pertama adalah Ketika mau tidur Itu Imajinisnya Sangat luar biasa Ruan kloset Dan yang ketiga Katanya bagi orang Yang tidak kusu itu Biasanya suka menghayal Ketika sedang beribadah Itu akan terjadi Nah yang keempatnya Sedang berkendara Itu bisa seperti itu Banyak kecelakaan-kecelakaan itu Berkendara Itu berhasil Reset Bahwa orang yang sedang Berkendara Ketika dia tidak mendengarkan Sesuatu Tidak dia Tidak ngobrol Baik itu musik Dan sebagainya Maka dia itu Tingkat halnya Akan tinggi Akan tinggi Jadi itu dia seolah-olah Dia sedang Mendeskripsikan dirinya Bukan sedang berkendara Tapi sedang menikmati Secara berkendara Itu akan terjadi Mungkin Kalau lagi nyetir motor Pasti akan terjadi Lintas-lintasan Mungkin serasa Menyetir Harley Apalagi sering pakai Headset Nah ini berbahaya Berbahaya sekali Nah ini jadi Disitulah ada sesuatu Atau sedang bekerja Nah Bekerja yang tidak Merlukan konsentrasi Penuh Itu akan Dunia imajinasi Akan tinggi Itu akan terjadi Berbeda dengan orang Editor Itu tidak akan Berimajinasi Karena mereka itu Konsentrasi Ke fokus Karena kalau orang yang sedang Fokus itu Tidak akan bisa Karena kalau lagi sedang Memotong optik Itu tidak akan terjadi Kaca optik lagi Potong Dia butuh keseriusan Tapi Kalau dia selaku Misalkan SPG Toko Gitu ya Orang yang kebanyakan Diam Itu akan terjadi Suatu imajinasi Yang sangat tinggi Nah Dari imajinasi Imajinasi inilah Ada yang bermanfaat Dan ada yang tidak Tergantung siapa Tergantung Si Orang ini Menangkap peluangnya Itu merupakan Suatu peluang Atau bukan Kalau itu adalah Sebuah peluang Imajinasi yang datang Maka akan menjadi Suatu manfaat Bagi dirinya Tapi kalau dia Tidak menangkap Itu peluang Ya Bablas Begitu saja Tidak terjadi apa-apa Nah Banyak kok Dari orang-orang Cara berimajinasi Dalam dirinya itu Akhirnya menjadi Sebuah yang luar biasa Ambil contoh CK Rowling Gitu kan Itu kan imajinasi dia Pantasinya dia Jadi ketika Dikirim ke kemarin pun Ditolak Ini sangat mustahil Ada makhluk Seperti ini Gitu kan Ada Bim salabim Jadi begini Dan sebagainya Itu sangat mustahil Tapi Itu bentuk imajinasi Saya Ini Anak saya Yang masih TK Itu mencoret Coret Misalkan Mencoret Coret Baik itu di tembok Atau di apa Saya tanya Ini gambar apa Nah dia Berimajinasi Bahwa ini adalah putri Ini adalah Kelinci Mana putrinya Orang cuma coret Coret Kayak begitu Nah jadi Imajinasinya Dia itu Dia sedang menghayalkan Bahwa dia itu putri Bahwa ini ada Biaraan Dia diceritakan Tapi menurut kita Itu aja buat Coret-coretan Makanya Kalau anak nih Sobat Tumbar Yang punya anak kecil Atau anak Atau anak sendiri Sedang berimajinasi Jangan Jangan ditahan Jangan diputus Biarkan Dia sedang berimajinasi Terus terusin ya Coret-coretannya Jadi biarkan saja Jangan sampai terjadi Jadi kayak kisahnya Yang di Malaysia itu Yang anak nyoret-nyoret Mobil Mobil bapaknya Lamborghini Yang dipecut sama Lidi ya Yang akhirnya Tangannya itu terjadi Inpeksi Dan harus diamputasi Itu kan Itu kan kisah nyata itu ya Jadi jangan sampai terjadi Ini tentang kisah nyata Dari Malaysia Terjadi pada Anak dan keluarga kita Itu jangan sampai terjadi Itu ya Kang ya Jadi imajinasi ini Sangat luar biasa Jadi ketika mau tidur Renungan kloset Beribadah Bekerja Berkendara Dan sebagainya Banyak ya Maka itu peluang-peluang yang datang Cepat-cepat tambatkan Untuk menjadikan suatu Kembermanfaat Dalam sebuah tulisan Terima kasih telah menonton